Intro Coba kita buka Alkitab kita Yesaya pasal yang ke-54 Saudara, Yesaya 54 ini berisi tentang janji Tuhan kepada Sion Siapa Sion? Sion adalah anak-anak Tuhan Sion adalah Anda dan saya Yesaya 54 ayat yang pertama sampai ketiga-tiga ayat ini Kita baca izinkan untuk Tuhan berbicara kepada setiap kita Ayat yang pertama Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami Firman Tuhan Sorara, Firman Tuhan berkata seperti ini Bersorak-sorailah si mandul yang tidak pernah melahirkan Mandul disini bisa berbicara dalam semua aspek kehidupan Ya, dalam konteks mandul secara fisik Mandul dalam keturunan Mandul di dalam bisnis Keuangan, mandul dalam produktivitas Mandul atau berbicara juga mengalami Kendala yang begitu berat, begitu besar di dalam kehidupan yang kita jalani Nah, hal yang menarik sekali saudara Ketika saudara baca kalimat yang pertama dikatakan bersorak-sorailah Hai si mandul yang tidak pernah melahirkan Ayat ini seharusnya tidak masuk akal dibaca jika anda membacanya jika dibaca Dengan logika manusia Mengapa? Orang yang mandul malah disuruh bersorak-sorak Tetapi saudara perhatikan Kalimat yang terakhir di ayat ini dikatakan Firman Tuhan Artinya Kalau Tuhan yang berfirman Pasti ada makna dibalik firmannya Tuhan firman Tuhan yang lain berkata Mengucap syukurlah di dalam segala hal Soalnya dalam mengucap syukur, dalam bersyukur Jangan pernah kalah dengan kehidupan Kehidupan anda bisa mengalami sebuah kehidupan yang hari ini begitu berat Hidup anda bisa mengalami yang namanya Struggle, tantangan, pergumulan, tekanan Tapi dalam hal mengucap syukur Jangan pernah kalah dengan kehidupan Kenapa? Karena orang yang selalu mengucap syukur Tidak akan pernah kalah oleh keadaan Katakan amin Kalau anda hari ini bisa mengucap syukur Anda akan bisa melihat Anda bisa berdiri dalam semua area kehidupan anda Dalam semua momen fase kehidupan Keadaan seperti apapun juga Nah saudara Mengapa? Tuhan berkata Mengucap syukurlah sekalipun ada kehidupan anda yang mandul Alkitab kita itu begitu indah Mencatat akan berapa alasan mengapa Untuk kita ini tetap bisa mengucap syukur Yang pertama tentunya saudara Kita ini sebagai anak Tuhan orang percaya Bersyukurlah karena nama anda itu Tercadar dalam kitab kehidupan Keadaan anda hari ini bisa anda berkata banyak Keadaan bisa berbicara tentang Tidak selalu baik Karena memang kondisi kehidupan manusia Itu akan terus berubah Bahkan berapa di antara anda saat ini Anda sedang ada di dalam Sebuah momen fase kehidupan Di lembah kehidupan yang tidak mudah dibawa Tetapi percayalah bahwa semua Penderitaan kita saat ini Tidak akan ada bandingan Dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan Buat setiap anda dan saya Karena kita anak Tuhan Amin Itu sebabnya seolah belajar hari ini Ketika kita membangun kehidupan kita Arahkan pandangan anda Kedepan Jangan hanya fokus dengan Hidup anda Kondisi keadaan anda hari ini Karena seberat-beratnya hidup anda saat ini Ingat saudara Semuanya itu sementara Semuanya akan berlalu Ya Yang kedua saudara Alkitab Kita menjelaskan mengapa Firman Tuhan berkata Sekalipun hari ini anda mandul Tapi mengucap syukur Bersyukurlah hari ini Dengan apa yang masih kita miliki Orang seringkali Saudara Kita ini tidak bisa menghargai Sesuatu Yang hari ini ada di Tangan kita yang Tuhan percayakan Dalam hidup kita Tapi jika semuanya itu sudah hilang Baru kita berkata Waduh Seandainya aku masih ini Jangan ratapi terus Apa yang hilang dari kehidupan anda Tapi hari Belajar daripada sebuah kehidupan Yang kita sudah lalu jalani Ambil keputusan Belajar Bersyukurlah apa yang masih kita miliki Hari ini mungkin keuanganmu Tidak seperti yang hari ini Kau inginkan Kondisi pekerjaanmu Tapi satu hal Kalau anda hari ini Dengan saya masih ada di tempat ini Saudara Bersyukurlah buat nafas kehidupan Bersyukurlah dengan kesehatan Yang masih Tuhan Percayakan ada dalam hidup kita Tetapi hari ini Kita bisa bersama-sama Mengunci Tuhan Menyembah Tuhan Didapati ada di dalam hadirat Tuhan Soalnya bukankah kesehatan Itu yang diupayakan Oleh begitu banyak orang yang saat ini sakit Mereka berani meletakkan Banyak hal Dan jumlah besar Untuk kesehatan yang hari ini Anda dan saya Kita miliki Bersyukur juga lah Untuk orang-orang yang hari ini Bersama dengan anda Ya terlebih Hari ini kalau anda bisa Ibadah didampingi Suamimu Istrimu Keluargamu Bersyukurlah buat mereka semua Orang-orang yang Percayakan yang masih ada Di sekitar kehidupan kita Saudara Seandainya hari ini Bisnis anda sedang mandul Keuangan seteraka Tapi kalau masih ada kesehatan Masih ada keluarga Masih ada makanan Sekalipun tidak melimpa Syukuri Apa Yang kita miliki Muliakan Tuhan Karena apa yang masih kita miliki Dalam hidup ini Hanya simple untuk muliakan Tuhan Saudara Ketika anda bisa bersyukur Itu anda bisa memuliakan Tuhan Jadi mengucap syukur itu Memuliakan Tuhan Setiap waktu Setiap hari Amin Amin Nah saudara Yang ketiga Belajar saudara Ketika Tuhan berkata Mengucap syukurlah Mungkin sekalipun Ada sesuatu yang mandul Di hidup kita Bersyukur Buat janji-janji Tuhan Di dalam kehidupan kita Tuhan itu Adalah pribadi Yang tidak pernah lalai Dengan janjinya Manusia mungkin hari ini Bisa melupakan Janji yang pernah diberikan Kepada anda Tapi Tuhan Tidak akan pernah lupa Lalai dengan janji-janjinya Selama anda masih punya sekalipun Satu janji Hidup anda itu masih memiliki pengharapan Kedepan Kenapa anda harus quit Kenapa harus menyerah Putus asa Bukankah firman Tuhan berkata Bahwa rancangan Tuhan Rencana Tuhan Buat setiap kita itu Rancangan hari depan Yang penuh dengan pengharapan Di alam perjanjian Anda punya satu janji Aja pegang Bangkitkan pengharapan anda Tetap Kedepan dengan antusias Kehidupan anda Dan saya Ya Nah coba kita lihat Ayat yang kedua Selanjutnya Dikatakan seperti ini Dua Dan sampai tinggi ketiga Lapangkanlah tempat kemahmu Dan bentangkanlah tenda Tempat kediamanmu Janganlah menghematnya Panjangkanlah tali-tali kemahmu Dan panjangkanlah Kokoh-kokoh patok-patokmu Sebab engkau akan mengembang Ke kanan dan ke kiri Keturunanmu akan memperoleh tempat Bangsa-bangsa Dan akan mendiami kota-kota sunyi Coba perhatikan ayat yang ketiga Dikatakan Sebab engkau akan mengembang Ke kanan dan ke kiri Itu semuanya Kesaudara Kenapa ayat yang pertama dimulai Mengucap syukurlah Bersyukurlah Engkau yang mandul Karena verman Tuhan berkata Sebab engkau akan mengembang Ke kanan dan ke kiri Yang berkembang ke kanan dan ke kiri Itu bukan bisnis anda Bukan pelayanan anda Tapi dimulai daripada Yang mengembang Itu adalah Diri anda dan saya Berkat itu Sudah tersedia Yang perlu dipersiapkan Adalah diri kita Itu sebabnya Dimulai Bersyukurlah Kalau hari ini Engkau amandul Mengambil sebuah keputusan Belajar untuk hari ini Beda Mengembang Bersyukur itu beda Karena ketika anda bersyukur Anda bisa mengembangkan Harapan anda Iman anda Saudara Minta hari-hari ini Agar Tuhan Mengembangkan hati anda Karena kalau anda Tidak bisa Berkembang hatimu Hatimu kecil Anda tidak akan pernah Bisa menjadi orang yang besar Kalau anda hari ini Ingin menjadi orang besar Dan itu Panggilan rencana Tuhan Buat anda dan saya Minta Tuhan Kembangkan hati kita Surah Jangan jadi orang yang Mengejar berkat Kejarlah hati Tuhan Sehingga perkenangan Tuhan itu Turun atas hidup anda Maka kau akan Lihat Hidup itu Datang pengasam Karena Tuhan itu Ingin kita ini Berkembang Mengembang Ke kanan dan ke kiri Sebab Engkau akan Mengembang ke kanan Dan ke kiri Kenapa? Kan dikatakan Keturunanmu Akan memperoleh Tempat Bangsa-bangsa Dan akan Mendiami Kota-kota Yang sunyi Surah Tuhan itu Sudah mempersiapkan Semua umat Satu generasi Yang layak Dan itu Melalui diri anda Ketika anda Berkembang Anda akan menjadi Pribadi yang siap Menjadi seorang Yang melahirkan Sebuah generasi Karena generasi Yang seperti ini Yang Tuhan Tersiapkan Dimana generasi ini Umat ini Ini akan menjadi Umat yang mewarisi Sebuah tata Otoritas Dimana Katakan Keturunanmu Akan memperoleh Tempat Bangsa-bangsa Tata Otoritas Dan berkat Yang Tuhan Persiapkan Dimana dia Akan mendiami Kota-kota yang sunyi Akan ada Suara-suara Kemenangan Karena keberhasilan Karena suka cinta Karena Itu menyertai Dan itu dimulai Anda dan saya Itu sebabnya Minta Tuhan Untuk menjamah hidup kita Menjamah hati kita Karena kalau hati kita kecil Kita tidak akan Perhasilan menjadi orang besar Suara Kalau kita berbicara Tentang kapasitas Setiap kita itu Memiliki kemampuan Memiliki kapasitas Kesanggupan yang berbeda Satu dengan yang lainnya Tapi kalau kita berbicara Tentang kapasitas Kesanggupan Tidak peduli hari ini Semuanya besar kapasitasmu Karena kapasitas Kemampuan itu Bisa diperbesar Talent Itu bisa dikembangkan Tetapi yang Penting sekali Ada tindakan Untuk Berbenah diri Itu sebabnya Firman Tuhan berkata Lat Panggungkanlah Tempat Kemamu Pada sebuah Tindakan aktif Harus ada Cara-cara Yang baru Yang Anda Kembangkan Terlebih kita belajar Dari perjalanan Kehidupan kita Sudah lewati Masa-masa yang sulit Hari ini Belajar Kembangkan kapasitas kita Bermenah diri Ada cara-cara Baru Untuk kita Menatap ke depan Mau gak mau Adalah Saya super besar Kapasitas kita Nah Soalnya ketika Kapasitas Anda Dan saya sudah Berbesar Kita mengembang Ke kanan Ke kiri Ini luar biasa Apapun yang di tanganmu Itu pasti berkembang Banyak orang Berpikir Aku ingin Pekerjaanku Pelayananku Berkembang Tapi dia gak mau Berkembang Dimulai Dari diri kita Kalau Anda Berkembang Apa yang di tangan Anda Pasti akan berkembang Nah itu Sebab ini Tuhan Ingin mendidik kita Pagi hari ini Saudara Sama seperti hari ini Kalau kita ingin Tubuh kita sehat Kita tahu Apa yang harus kita lakukan Olahraga Tapi berapa banyak Di antara Anda Anda punya Kegiatan olahraga rutin Ayo jujur Angkat tangan Kita tahu Kita mau sehat semua Persoalannya Anda mau gak melangkah Mengembangkan sebuah pola Kayak hidup yang baru Sama seperti kalau hari ini Aku mau Sehat Aku mau buat olahraga Olahraga apa Mau lari Pasti step Ada step Apa Ngecin Apa Angkat Berat Pertama talah mungkin Kita mulai dengan Mengangkat seberat Lima kilo Tapi terus menerus Ketika kita melatih Lama-kelamaan Kita akan sanggup Mengangkat Lebih daripada Lima kilo Dan ketika Anda Sanggup mengangkat Lebih dari Lima kilo Artinya apa Kapasitas Anda Sedang berkembang Amen Begitupun juga Hal yang sama Kalau kita berbicara Tentang kapasitas Kehidupan rohani Saudara Setiap Anda Dan saya orang percaya Kita itu memiliki Pribadian yang sama Roh kudus yang sama Yang ada dalam hidup kita Pribadian tidak Pernah pilih kasih Pribadian Sanggup melakukan Perkara yang besar Menyatakan kemuliaannya Besar dalam kehidupan Seseorang Maupun dalam kehidupan kita Sama Dia adalah Pribadian yang sama Pribadian roh kudus Tapi yang menjadi Persoalan Kapasitas Rohan Setiap orang Itu berbeda-beda Dan itu Sangat berdampak Terhadap Seberapa besar Kuasa Dan kemuliaan Dan kemuliaan Daripada roh Allah Dinyatakan dalam kehidupan Setiap orang Nah seberapa besar Ini kapasitas Rohmu Seberapa besar Kapasitas ruang Dalam kehidupanmu Kau berikan Roh kudus Bekerja Dalam hidupmu Itu akan Menentukan Seberapa besar Kemuliaan Kuasa Yang Tuhan Menyatakan Dalam kehidupan kita Itu sebabnya Izinkan Roh kudus Hari ini Bukan hanya berbicara Mendidik kita Tapi meng-upgrade Hidup kita Yang pertama Saudara Bagaimana kita Mengembangkan Meningkatkan kapasitas kita Saudara Kita berbicara tentang Mengembang ke kanan Ke kiri Dan kita yang harus Mengembang Maka itu Berbicara tentang Diri kita Dan Meningkatkan kapasitas Dalam kehidupan Seseorang Yang menjadi Persoalan Yang Paling utama Itu adalah Mentalitas Anda dan saya Kalau ingin Berkembang Kapasitas hidup kita Kita memiliki Kapasitas hati yang besar Maka kita harus Mengembangkan Mentalitas kita So ada ayat yang kedua Diawali dengan kalimat Seperti ini Lapangkanlah tempat Kemamu Dan Bentangkanlah tempat Kediamanmu Ya Artinya apa Kelapangkanlah Kita ini harus Menyingkirkan Meratakan Segala penghambat Yang bisa menghambat Untuk kita ini Berkembang Dikatakan Dan Bentangkanlah tempat Tenda Tempat Kediamanmu Ya Ratakan Singkirkan Segala sesuatu Yang menghambat Anda berkembang Yang membuat Dikatakan Tenda Kediamanmu Yaitu Rumah kehidupanmu Itu bisa Kokok Apa itu Rumah kehidupanmu Rumah usaha Rumah pekerja Rumah pelayanan Rumah pernikahan Keluarga Apapun juga Dan Untuk ini Seringkali menjadi Persoalan terbesar Itu selalu Mentalitas Soalnya Mengembangkan mentalitas Itu berbicara Soal bagaimana Anda Itu memandang Akan kehidupan Dengan benar Dengan kata lain Cara pandang Soalnya Mata ini Cedilah kehidupan Apa yang Anda Pandang Lihat Itu akan Menentukan Cara Anda berpikir Cara Anda berpikir Akan menentukan Respon Reaksi Anda akan membentuk Sebuah mentalitas Yang akan menghasilkan Sebuah kehidupan Nah Saudara Selalu kita temukan Alkitab kita Menjelaskan Setiap kali Tuhan Bawa orang-orang Yang dia kasihi Yang Tuhan punya Rencana Besaran hidupnya Ya untuk Masuk Rencana Tuhan Yang besar Dan selalu Yang ditemukan Setiap kali Mereka sudah ada Di ujung Daripada Pengendapan Janji Tuhan Berapa banyak Mereka itu Gugur Gagal Dan selalu Yang menjadi Persuah Masalah itu Selalu Mentalitas Saya akan tunjukkan Salah satunya Ya yang berkaitan Dengan Jelas sekali kita Bilangan 13 Bilangan 13 Kalau nanti Anda baca Secara utuh Di rumah Bilangan 13 Ini berbicara Tentang Orang Israel Mereka Di mana mereka Sudah Ada Di perbatasan Akan tanah-kanaan Soalnya orang Israel Itu adalah Umat yang Tuhan Pilih Mereka itu Di Mesir Tuhan pilih mereka Dan Tuhan bawa Keluar dari Mesir Dari perbudakan Dari kehidupan dunia Mereka Tuhan Bawa mereka Dan Tuhan punya Rencana indah Buat mereka Tuhan menempatkan mereka Memberikan mereka Tanah-kanaan Tanah perjanjian Nah Soalnya ketika mereka Sudah ada di Berbatasan Tanah-kanaan Musa Itu mengutuskan 12 pengintai Yang dipilih Dari setiap suku Satu orang Mewakili Setiap suku 12 pengintai 12 suku Dan 12 pengintai ini Mereka menjelajahi Akan tanah-kanaan Mereka itu Bukannya melihat Tapi mereka Mengecapkan hasil Tanah-kanaan Dan 40 hari 40 malam Perjalanan mereka Melihat dan Mengecap tanah-kanaan Dan mereka pulang Ke tempat Di mana Orang Israel Bukan yang musa Tapi hampir 2 juta orang Israel Menantikan Berita daripada mereka Mereka ini Orang yang sudah Mengecap Baru mengecap Dan mereka ketika Kembali Mereka membawa hasil Dan apa yang mereka Kecap Mereka katakan Wow Luar biasa Ini Surganya Dunia Tempat yang Sukur Lihatlah Aku sudah Kecap Nah Soalnya Tapi apa yang terjadi E33 Coba lihat Juga kami Lihat disana Orang-orang Raksasa Orang-orang Enak yang berasal Dari orang-orang Raksasa 10 Daripada 12 pengintai Mereka berkata Selain apa yang Kami kecap Ini loh Sampai kami Masih merasa Wah Nikmatnya Indahnya Luar biasa Yang berkata Ini loh Masih Tapi mereka juga Berkata Juga kami Lihat disana Orang-orang Raksasa Orang-orang Enak yang berasal Orang-orang Raksasa Selalu Di dalam prosesnya Sesuatu yang besar Ada proses Tantangan Juga yang besar Bukan Untuk itu Menjadi penghambat Penghalang Karena Tuhan Itu kalau sudah Berjanji Tuhan Itu selalu Apa yang Dijanjikan Dia tepati Bahkan Tuhan Sendirian Menyertai Bangsa Israel Aku Sendiri Yang akan Memimpin Umanku Dan Dia bukan Karonya Sama Dia berikan Dalam hidup Kita Kalau Tuhan Di Mihak Kita Siapa Yang mampu Menjadi Lawan Artinya Sebenarnya Tidak Akan Ada Persoan Sebesar Apapun Yang bisa Menghambat Janji Tuhan Dikenalkan Dalam Hidup Kita Tapi Prosesnya Semakin Besar Janji Itu Semakin Besar Prosesnya Tantangannya Semakin Berat Tujuannya Untuk Mendidik Kita Mentalitas Kita Hati Kita Punya Kapasitas Yang Besar Selain Kita Tahu Semakan Kasih Karya Tuhan Yang kedua Membuat Kita Orang Semakin Kuat Bukannya Secara Fisik Mental Tapi Secara Karantel Nah Tapi Perhatikan Kalimat Awalnya Benar Tapi Selanjutnya Berkata Seperti Dan Kami Lihat Diri Kami Seperti Belalang Dan Demikian Juga Mereka Terhadap Awalnya Benar Tapi Dilanjutkan Selanjutnya Berkata Dengan Semua Tantangan Perkumul Yang Begitu Berat Kami Ini Seperti Belalang Dan Dikatakan Dan Ketika Mereka Memandang Diri Mereka Seperti Belalang Dan Demikian Juga Mereka Musuh Melihat Mereka Seperti Belalang Artinya Jadi Persoalan Itu Bukan Dari Pihak Tuhan Yang Berjanji Pada Kita Yang Memanggil Mereka Memanggil Kita Tapi Dari Pihak Kita Kita Tidak Punya Mentalitas Siap Berapa Banyak Orang Ketika Dan Prosesnya Kehilangan Begitu Banyak Hal yang besar Tidak Bagi Kesihapan Mentalitas Hati Besar Hati Kecil Sehingga Dia berkata Tidak Mungkin Aku Tidak Bisa Aku Seperti Belalang Dan Ketika Anda Berkata Aku Seperti Belalang Maka Orang Sekitar Anda Berkata Benar Kamu Belalang Kamu Tidak Ada Apa-apanya Dan Mulai Dari Hari Itu Anda Melalang Dari Peredaran Anda Tidak Kampung Menjadi Siapa Siapa Bahkan Musuh Yang Tidak Kelihatan Itu Raja Dia Berkata Benar Kamu Belalang Setiap Kali Anda Mau Bangkit Berkata Kamu Belalang Kamu Belalang Intimidasi Itu Begitu Kau Saudara Seorang Manusia Itu Tidak Akan Pernah Menjadi Lebih Daripada Mentalnya Dari Mana Kita Bisa Melihat Mental Kita Mudah Lihatlah Cara Anda Merespon Menghadapi Masalah Bagaimana Engkau Menanggapi Masalah Dan Bagaimana Engkau Menghadapinya Itulah Hasil Daripada Mental Anda Karena Apa yang Didalami Mental Itu Akan Terwujud Daripada Respon Reaksi Secara Khusus Ketika Engkau Ditekan Apa Yang Keluar Saat Anda Lebih Suka Untuk Memilih Menjadi Orang Setiap Kali Menghadapi Masalah Kita Lebih Suka Memilih Jalan Pintas Solusi Yang Sepertinya Untuk Sesaat Dapat Menolong Masalah Yang Sedang Kita Hadapi Tapi Kita Ini Tahu Bahwa Itu Solusi Tidak Akan Pernah Memperbaiki Kualitas Hidup Kita Itu Pertolongan Yang Salah Yang Justru Sepertinya Solusi Saat Menenggelamkan Hidup Kita Seharusnya Ketika Kita Menghadapi Masalah Anda Merespon Dengan Sebuah Solusi Solusi Itu Bukan Menjadi Jawaban Buat Masalah Anda Tapi Hidup Anda Itu Naik Kalau Tidak Kita Ini Up And Down Keluar Satu Masalah Masalah Yang Lain Keluar Masalah Laki Orang Besar Orang Sukses Itu Bukan Ada Masalah Tapi Ketika Dia Menghadapi Masalah Solusi Itu Membuat Dia Naik Nah Ini Sangat Ditentukan Oleh Mentalitas Alkitab Kita Menjelaskan Satu Kisah Dimana Tuhan Mau Mendidik Kita Berbicara Tentang Mentalitas Bagaimana Ketika Kita Menghadapi Pergumulan Soal Tantangan Dalam Hidup Ini Untuk Kita Menyikapi Sehingga Masalah Tidak Memperpuruk Hidup Kita Menenggelamkan Hidup Kita Tapi Memperbesar Kapasitas Kita Coba Lihat Kisah Rasul Pasal Yang Ketiga Kita Lihat Ayat Yang Pertama Sampai Yang Ketujuh Kita Lihat Ayat Pertama Dikatakan Seperti Pada Suatu Hari Menjelang Waktu Sembayang Yaitu Pukul Tiga Petang Naiklah Petrus Dan Yohanes Ke Baid Allah Ini Dua Rasul Besar Baid Yang kedua Disitu Ada Seorang Laki-laki Yang Lumpuh Sejak Lahirnya Dikatakan Di Bait Allah Pintu Bait Allah Ada Seorang Yang Lumpuh Dan Dia Seorang Lumpuh Sejak Lahir Dan Dikatakan Saudara Sehingga Ia Harus Di Usung Saudara Berarti Seperti Ini Dia Dari Sejak Lahir Sampai Petrus Dan Yohanes Lihat Ketika Dibait Allah Dia Sudah Pribadi Yang Dewasa Dari Sejak Lahir Sampai Dia Dewasa Dia Tetap Lumpuh Dia Lahir Lumpuh Dia Tetap Lumpuh Perhatikan Itu Dan Artinya Orang Lumpuh Dikatakan Sehingga Ia Harus Diusung Dia Tidak Pernah Keluar Dari Persoalannya Kelumpuhannya Sehingga Dia Harus Diusung Nah Tiap Tiap Hari Orang Itu Diletakkan Dekat Pintu Gerbang Baik Allah Yang Pernama Gerbang Indah Untuk Meminta Sedekah Kepada Orang Yang Masuk Kedalam Baik Allah Nah Soalnya Anak Ini Orang Ini Sejak Lahir Dikatakan Dia Lumpuh Nah Setiap Hari Anak Ini Diberi Makan Tapi Sayangnya Alkitab Berkata Ketika Petrus Yohannes Lihat Dia Sudah Dewasa Dia Tetap Dalam Keadaan Lumpuh Berarti Tidak Satu Upaya Apapun Untuk Menanggulangi Akar Masalahnya Itu Kelumpuhan Untuk Dia keluar Kelumpuhannya Untuk Dia Bisa Menjadi Seorang Mandiri Saudara Yang Terjadi Setelah Semua Keluarganya Meninggal Apa Yang Terjadi Tangga Kanan Kirinya Lihat Wah Anak Ini Kasian Dia Tengkara Lumpuh Lagi Tetangganya Berbulas Kasian Dan Apa Dapat Tengganya Dan Kata Lain Kita Ambil Kesimpulan Tetangganya Melakukan Hal Yang Sama Anak Ini Diberi Makan Sampai Anak Ini Besar Nah Artinya Apa Mereka Ini Lakukan Hal Yang Sama Dari Anak Ini Lahir Keluarganya Dan Tangganya Sampai Akhirnya Ketika Anak Ini Besar Mereka Tangganya Ini Mulai Menyadari Oh Ada Satu Potensi Yang Kita Temukan Dalam Diri Anak Ini Bukankah Kita Setiap Hari Kita Beri Makan Kealianya Dia Buka Mulut Dan Yang Kedua Menadakan Tangan Untuk Menerima Sedekah Dari Orang Yang Berbelas Kasian Kenapa Karena Hanya Itu Yang Dia Pelajari Hanya Itu Yang Semampu Dia Lakukan Karena Itu Yang Terus Dia Pelajari Artinya Apa Mereka Semua Ini Membantu Anak Ini Dengan Cara Yang Salah Bahkan Sampai Besar Sekali Anak Ini Dikotong Setiap Pagi Dan Suri Mereka Taruh Di Pintu Dekat Baik Allah Dan Rupanya Saudara Keadaan Ini Seperti Ini Membentuk Mentalitas Orang Ini Menjadi Seorang Pakemais Selalu Yang Bisa Dilakuk Buka Mulut Dengan Dengan Kata Lain Bantuan Yang Mereka Berikan Jenis Bantuannya Dan Jenis Yang Keliru Bukan Bantuan Yang Menyelesaikan Kelumpuhannya Tapi Sembaliknya Mereka Yang Mereka Bina Justru Mentalitas Yang Rusak Karena Sebenarnya Seolah Sekalipun Orang Ini Lumpuh Orang Ini Bisa Bekerja Untuk Menghidupi Cara Hidup Menghidupi Diri Sendirikan Cara Tentunya Spesial Untuk Orang Ini Menjadi Mandi Seorang Mungkin Berkata Loh Pak Jangan Seperti Itu Orang Ini Lumpuh Loh Loh Ada Banyak Loh Orang Memiliki Cacat Fisik Tetapi Sanggup Lakukan Hal-Hal Yang Besar Lebih Daripada Orang Fisik Sempurna Untuk hidup Tetap Mandiri Kita Bersyukur Kota Solo Ini Berapa Hari Ada ASEAN Para Kin Kita Tajuk Lihat Orang Orang Mereka Ada Lumpuh Kakinya Tangannya Berbagai Macam Tapi Mereka Bisa Bukan Hanya Mandiri Mereka Bisa Memerjadi Berkat Bagi Banyak Orang Nah Dalam Hidup Ini Ketika Kita Menghadapi Perkumulan Bukan Hanya Soal Materi Tapi Di Dalam Segala Satu Hal Yang Tuhan Mereka Sedih Belajar Sedapat Mungkin Untuk Kita Ini Menjadi Orang Bisa Mandiri Dengan Tuhan Jangan Suka Untuk Kita Menjadi Orang Menggantungkan Hidup Pada Manusia Menghasil Selalu Mengharapkan Pertolongan Orang Lain Kita Ini Bersyukur Soalnya Kalau Ada Orang Ketika Kita Menghadapi Perkumulan Aku Doakan Bahkan Mereka Tidak Ngomong Tak Doakan Mereka Lihat Kita Dan Mereka Doakan Soalnya Otomatis Kalau Anda Menghadapi Perkumulan Tantangan Kalau Kita Membangun Hidup Dengan Benar Percayalah Anda Tidak Peruminta Orang Tidak Berkata Aku Sobat Kamu Aku Doakan Kita Bersama Berkumulan Itu Sebabnya Minggu Lalu Saya Tekankan Tabur Tabur Doa Tabur Kasih Selama Anda Bisa Lakukan Tabur Jangan Jadi Anak Tuhan Yang Hari Ini Kita Datang Ibadah Kita Tidak Mau Dikenal dan Mengenal Pokoknya Aku Hanya Tuhan Yang Tapi Kita Masih Hidup Di Dunia Bagian Dari Tidak Krisis Belajar Tabur Kasih Tabur Doa Belajar Hari Ini Dalam Hidup Yang Temukan Komunitas Keluarga Yang Tepat Sehingga Ketika Anda Mengadari Perkumulan Dan Rekan Rekan Kita Bisa Berreaksi Positif Tapi Belajar Untuk Kita Meliki Mendisiplin Diri Kita Tidak Sedikit Sedikit Kita Ini Mencari Pertolongan Manusia Itu akan Membuat Hidup Anda Tidak Akan Pernah Beranjar Anda Menempatkan Diri Diri Untuk Meliki Sebuah Mentaltas Yang Salah Lahan Sampai Kita Mandiri Dengan Tuhan Tuhan Itu akan Kirinkan Orang-orang Support Kita Tapi Kita Tidak Menjadi Orang Yang Dengan Muka Selalu Bergantung Dengan Manusia Karena Itu hanya Membuat Roh Anda Itu Lumpuh Soalnya Demikian Juga Setiap Kita Hari ini Kita Belajar Bagian Firman Tuhan Ini Sama Seperti Paulus Berkata Ikut Aku Seperti Aku Mengikut Kristus Kalau Hari ini Kita Belajar Mandiri Dengan Tuhan Biar Orang Juga Melihat Dan Belajar Kita Jangan Jadikan Anak-anak Ruhani Orang Sekitar Kita Tuhan Percayakan Bersama Dengan Kita Mereka Bagi Bayu Bayu Ruhani Jangan Ajar Mereka Ayo Aku Mau Berdoa Tapi Kamu Berdoa Aku Puasa Tapi Kamu Puasa Ayo Kenapa Di tempat Ini Kita Itu Tidak Mau Sembah Tuhan Di tempat Ini Hanya Sekedar Datang Ibadah Kita Selalu Menekankan Tempat Ini Kita Bertumbuh Bersama Saya Bertumbuh Anda Bertumbuh Kita Sama-sama Jadi Murid Karena Kita Ingin Berkembang Bersama-sama Di dalam Tuhan Saya Bisa Dan Para Pemimpin Di tempat Ini Juga Bisa Perlakukan Anda Seperti Kita 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 Tidak 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 Ada Banyak Ada Berapa Orang Yang Salah Tapi Saya Bersekut Tidak 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 Sangat Menikmati Kalau Orang Bergantung Dengan Kita Tidak Seperti itu Kita Bertunggu Bersama-sama Amin Berita Pertanyaan Terbaik Tuhan Sekarang Perhatikan Ayat Yang Selanjutnya Ayat Yang Ketiga Ketika Orang Itu Melihat Bahwa Petrus Dan Yohanes Tidak Masuk Ke Baik Allah Ia Meminta Sedekah Soalnya Perhatikan Ketika Petrus Dan Yohanes Dia Mau Masuk Pintu Baik Allah Orang Lumpu Ini Juga Lakukan Hal Yang Sama Orang Orang Mentalitasnya Seperti Ini Dia Mau Ketemuan Siapa Selalu Dia Seperti Ini Nah Soalnya Yang Keempat Mereka Menatap Dia Dan Petrus Berkata Lihatlah Pada Kami Lalu Orang Itu Menatap Mereka Dengan Harapan Akan Mendapat Sesuatu Dari Mereka Karena Dia Selalu Yang Dia Bisa Lihat Itu Hanya Secengkal Hanya Cukup Untuk Makan Nah Perhatikan Tetapi Petrus Berkata Emas Dan Perak Tidak Ada Padaku Benarkah Dua Hamba Tuhan Tidak Punya Uang Tidak Pasuk Akal Tidak Mungkin Mereka Adalah Hamba Tuhan Yang Diurapi Dipakai Tuhan Dipercaya Harta Kerajaan Surga Pasti Ada Sesuatu Maksud Yang Dikatakan Dan Petrus Melanjutkan Mas Perak Tidak Ada Padaku Perhatikan Saudara Tetapi Apa yang Kupunyai Kuberikan Kepadamu Demi Nama Yesus Kristus Orang Nasara Itu Berjalanlah Dia pegang Tangan Orang Itu Dia sentak Berjalanlah Nah Saudara Artinya Apa Petrus Ini Sedang Ingin Memberikan Pertolongan Berbeda Kepada Orang Lumpuh Ini Ini Yang Tuhan Ghandaki Sebuah Pertolongan Yang Mengubah Kualitas Hidup Orang Lumpuh Ini Ketika Petrus Berkata Berjalanlah Demi Nama Yesus Petrus Itu Berharap Orang Lumpuh Ini Mengalami Perubahan Bukan Hanya Dia Mendapatkan Jawaban Bagi Keputlahan Tapi Dia Mengalami Perubahan Dari Lumpuh Berjalan Menjadi Mandiri Sebuah Pertolongan Bukan Hanya Menjawab Keputlahan Sesah Tapi Menyelesaikan Keputlahan Orang Saya Tahu Ini Hal Yang Tuhan Inginkan Dalam Kehidupan Kita Gereja Tuhan Tempat Ini Gereja Ini Akan Terus Bertumbuh Seiring Dengan Kita Ini Bertumbuh Itu Sebabnya Ketika Ada Orang Yang Pergumulan Datang Ketempat Kita Ini Bukan Hanya Akan Doakan Mereka Doakan Kepasti Kita Akan Layani Pasti Kita Akan Dukung Kita Akan Bantu Untuk mereka Bisa Berdiri Untuk Tapi Selain Daripada Itu Kita Akan Muridkan Mereka Kita Akan Perlengkapi Mereka Kita Ajar Mereka Sebagaimana Hari Kita Diajar Prinsip Prinsip Untuk Orang Dapat Terjalan Dalam Hidupnya Dan Menjadi Seorang Murid Yang Memuridkan Orang Lain Amin Sepakat Beri Tepat Tahan Terbaik Bawa Tuhan Kita Haleluya Karena Ini Artinya Kita Mengalami Pembesaran Kapasitas Nah Saudara Yang Kedua Apa Yang Harus Kita Lakukan Untuk Meningkatkan Kapasitas Kita Yaitu Investasi Saudara So Jangan Menjadi Orang Yang Hanya Berdiam Saat Anda Itu Menunggu Mujicat Terjadi Ratakan Ambil Tindakan Berbenah Diri So Kalau Anda Ingin Mengalami Pembesaran Kapasitas Dan Anda Menyongsong Sebuah Kepercayaan Yang Baru Kehidupan Yang Baru Yang Untuk Mengalami Janji Tuhan Ada Cara Baru Yang Harus Anda Pelajari Anda Kembangkan Dalam Membangun Kehidupan Anda Kedepat Dalam Area Apapun Juga So Masa Masa Krisis Ini Mengajar Kepada Kita Ada Banyak Hal Yang Berubah Begitu Cepat Dan Kita Tidak Lagi Bisa Meng-cover Dengan Cara-cara Yang Lama Kita Ini Harus Berkembang Ini Waktunya Jangan Tunggu Belajar Nah Untuk Itu Mau Nggak Mau Kita Harus Investasi Galatia 6 Ayat 7 Jangan Sesat Allah Tidak Membiarkan Dirinya Dipermainkan Karena Apa yang Ditabur Orang Itu Juga Yang Akan Dituainya Diperlukan Yang Namanya Investasi Anda Harus Menabur Tabur Waktumu Untuk Belajar Dengarkan Verma Tabur Waktumu Untuk Seget Tabur Waktumu Untuk Ibadah Tabur Waktumu Untuk Ikut Seminar Seminar Untuk Anda Berkembang Lebih Lagi Tabur Untuk Anda Beli Buku Buku Yang Berguni Untuk Anda Pelajari Tabur Untuk Apa Ngambil Kursus Untuk Mengembangkan Kapasitas Kita Hal Yang Sama Dalam Kedipan Rohani Kita Jika Kapasitas Iman Kita Diperbesar Kita Maka Kita Tahu Dari Ketika Firman Tuhan Apa Yang Kita Lakukan Anda Dan Saya Menginvestasikan Waktu Doa Baca Firman Merengungkan Ibadah Melayani Itu Akan Memperbesar Kapasitas Kita Tapi Itu Investasi Itu Sebabnya Kalau Anda Melayani Jangan Menggerutu Itu Baik Buat Anda Kadang-kadang Kita Berbenturan Dengan Namanya Peraturan Disiplin Tapi Itu Memperbesar Kapasitas Kita Nah Satu hal Yang penting Juga Adalah Dimana Investasikan Juga Kasih Dalam Iman Kita Dalam Pergumulan Dalam Kita Lakukan Begitu Banyak Jangan Jangan Pernah Kehilang Namanya Kasih 2 Timotis 1 Eten 13 Berkata Seperti Peganglah Segala Suatu Yang telah Engkau Dengar Daripadaku Sebagai Contoh Acaranya Sehat Dan Lakukanlah Itu Lihat Belajar Lakukan Dalam Iman Dan Iman Dan Kasih Dalam Kristus Yesus Iman Itu Harus Diberi Makan Oleh Ferman Supaya Iman Itu Bertubut Tapi Juga Iman Harus Didorong Dengan Kasih Hasilnya Sebagaimana Ferman Tuhan Katakan Iman Anda Itu Akan Mengerjakan Kara Karya Yang Besar Bagi Kemuliaan Allah Amen Jangan Pernah Kehilangan Kasih Ya Karena Kasih Itu Adalah Allah Sendiri Saya Udah Setiap Kita Bisa Mengerjakan Kita Datang Kepada Tuhan Mari Pular Kehil Tuhan Shi K